Wahyu Pasal 19 Nyanyian Atas Jatuhnya Babel Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Perjamuan kawin anak domba Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan, Allah kita, yang maha kuasa, telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan, supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, Tuliskanlah, berbahagialah, mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka, tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, Janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Firman Allah Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya pakaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malekat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, Marilah kesini dan berkumpulah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka, telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia, Nabi Palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Wahyu Pasal 20 Kerajaan Seribu Tahun Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Iblis dihukum. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan Iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan napi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu Pasal 21 Langit yang baru dan bumi yang baru Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmanya, Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmanya lagi kepadaku, Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akanku beriminum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keci, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malekat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu, di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya, sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, cernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya dua belas buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu, ada dua belas malekat, dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang, dan di sebelah utara tiga pintu gerbang, dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang, dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar, dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. Dua belas ribu stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis, dasar yang kedua, batu nilam, dasar yang ketiga, batu mirah, dasar yang keempat, batu zamrut, dasar yang kelima, batu unam, dasar yang keenam, batu sardis, dasar yang ketujuh, batu ratna jempaka, yang kedelapan, batu beril, yang kesembilan, batu krisolit, yang kesepuluh, batu krisopras, yang kesebelas, batu lazwardi, dan yang kedua belas, batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca pening. Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang maha kuasa, adalah baik suci-Nya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu Pasal 22 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu diseberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintas pikir raja sampai selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus Lalu ia berkata kepadaku, Perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malekatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus telah mengutus malekatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutup, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih.